Intro Assalamualaikum, salam damai sejahtera ketemu lagi teman-teman di channel yang edukatif dan informatif khususnya bagi kita para peternak sapi hari ini teman-teman kita akan mencoba membahas tentang suatu virus yang sedang marah ya virus LSD atau lumpy skin disease teman-teman untuk wilayah yang sudah terjangkit hampir merata ya bahkan di konten saya yang sebelum-sebelumnya itu di pasar Mbekonang juga sudah mulai marah adanya virus LSD atau Lato-Lato kebetulan hari ini saya menjumpai di hewan peliharaan saya teman-teman ini sapi jantan simental kira-kira bobot sekitar 650-an sampai 670-an ini simental ini tadi pagi atau kemarin lebih cepatnya terdapat seperti ini teman-teman nah ini di bagian leher ini kelihatan tidak merempol-merempol ceritanya satu minggu yang lalu ya satu minggu yang lalu ya ada jagel dolan kesini ingin membeli sapi ini juga sapi-sapi yang lain mungkin ya kita tidak seuzon mungkin namanya juga ada orang asing datang mungkin kurang steril atau bagaimana setelah sekitar satu mingguan salah satu sapi kami gejalanya seperti ini teman-teman seperti LSD seperti yang sudah beredar di media sosial ya bahwa LSD kalau parah bermula dari leher seperti ini nanti lama-lama ke seluruh badan teman-teman dia akan bentol-bentol-bentol-bentol kemudian akan pecah seperti kayak ada luka gitu sapinya demam tinggi lama-lama tidak doyan makan dan akhirnya mengalami kematian sedang sapi LSD sendiri teman-teman kalau sudah parah itu dia akan terkelupas-terkelupas kalau disembeleh pun juga hasilnya kurang hasilnya tidak bagus teman-teman dagingnya itu tidak bisa dikonsumsi karena si bentol-bentol yang terkelupas itu tadi lukanya sampai tembus ke dalam teman-teman jadi ketika disembeleh banyak teman-teman jagel yang mencoba menyembeleh di dalamnya itu tidak bisa dikonsumsi ini bagian sampingnya kalau sapi PMK dengan sapi LSD lebih mending sapi PMK teman-teman karena PMK kan mulut dan kuku masih bisa dimanfaatkan dagingnya secara kasarnya seperti itu namun kalau LSD parah dia masuk ke dalam daging jadi seperti bacin gitu kata teman-teman jagel kalau disembeleh dagingnya untuk saat ini sapi kami ini napsu makan masih baik namun ada penurunan sedikit hari ini terus sapi terlihat gelisah dari tadi dia kan goyang-goyang terus terus di bagian leher ada beberapa benjol-benjol tadi terus kaki bengkak teman-teman seperti ini yang kanan yang sini kan besar sekali seperti ini seperti ini terjadi pembengkakan di kaki yang kanan lebih besar untuk penanganannya nanti saya mencoba dengan kandungan Ivermectin Ivermectin bisa didapat dari Intermectin bisa Ivermectin juga bisa teman-teman namun sekarang banyak sekali Ivermectin palsu saya pakainya Ivermectin teman-teman seperti ini Intermectin mohon maaf ini kandungan Ivermectinnya 1% kemudian untuk yang bengkak ini nanti saya menggunakan Dexamethasone seperti biasa anti radang dan untuk ketahanan tubuh atau biar dia enggak stres saya kasih B-complex B-complex bisa injek bisa ada yang bentuk pil kuning-kuning seperti itu teman-teman 1 ekor sehari 5 butir ini nanti kita akan sendirikan biar enggak menjelar ke teman-teman yang lainnya untuk bagian sebelah kanan juga sudah mulai berintal-berintal itu teman-teman di leher menurut teman-teman sih katanya ada yang bilang selama dia belum pecah penularan kecil katanya namun rata-rata orang bilang penularan terbesar melalui lalat nyamuk atau caplak selain itu juga kontak fisik ya teman-teman tentunya sama seperti PMK yang jelas penularan melalui lalat ini kalau dirabak keras-keras gitu teman-teman keras merentul 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 gitu ini juga ada cuman karena mungkin baru gejala ya jadi enggak gitu jelas ini kelihatan kan nah ini bagi teman-teman yang mungkin suhu tubuhnya si sapi tinggi demam bisa menggunakan penurun panas ya sulfidon biasanya tapi karena ini saya rasa kok masih mampu enggak saya kasih yang jelas kaki bengkak timbul bintil-bintil di leher kanan-kiri oke teman-teman mari kita lakukan proses penyuntikan bintil-bintil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati